Halo kawan-kawan, disini tutorial selanjutnya yaitu melihat tugas yang diberikan oleh dosen melalui menu assignment Kalian bisa buka di menu assignment Kemudian kalian lihat disini ada beberapa tampilan, beberapa bagian di mana dosen telah memberikan sebuah ujian Atau memberikan sebuah soal Kalian bisa mengerjakan dengan cara di klik Namun sebelum kalian mengerjakan, disini kalian bisa perhatikan kapan tugas itu harus diselesaikan Disini do today at 9pm Yang artinya bahwa tugas tersebut harus dikumpulkan sekarang maksimal jam 9 Begitu juga dengan tugas yang kedua yang telah diberikan dosen Kalian bisa membukanya dengan melalui klik Kemudian kalian bisa langsung klik untuk membuka soal ujian atau tugas yang diberikan Disini juga dapat dilihat untuk instruksi yang diberikan oleh dosen Apakah ada petunjuk khusus atau tidak Kalian bisa langsung klik Kemudian kalian bisa mengerjakan soalnya Setelah kalian mengerjakan berupa soal online test Kalian bisa lakukan posting atau submit Supaya apa yang kalian jawab itu terkirim di repository dosen kalian Kalian bisa cek assignment yang lain Apakah masih ada tugas yang diberikan oleh dosen Dengan cara Ngeklik assignment Kemudian kalian Masuk ke menu assigner Setelah itu kalian lihat kembali Instruksi yang diberikan dosen Kemudian kalian bisa melihat disini Referensi Atau materi yang diberikan oleh dosen Untuk sebagai acuan pengerjaan soal Kalian dapat melihat soal yang diberikan oleh dosen Kemudian kalian dapat mengerjakannya Dan kalian bisa melampirkan di MyVook AdWook Lampirkanlah hasil pekerjaan kalian Dengan cara menguploadnya Dari komputer kalian Atau kalian bisa mengerjakan secara online Kalau kalian ingin mengupload dari komputer kalian Maka langsung saja ke bawah Klik upload from file Kemudian kalian lampirkan Setelah itu klik done Jika kalian ingin mengerjakan soal Dengan menggunakan office online Kalian bisa buka office.com Kemudian kalian login seperti biasa Setelah itu kalian bisa memanfaatkan aplikasi Word, Excel maupun PowerPoint dan seterusnya secara online Kalian menuju ke bilik sebelah kiri Setelah itu kalian bisa klik Misalkan disini saya mengerjakan menggunakan Word secara online Setelah itu saya bisa klik disini New Blank Setelah selesai terbuka Maka kalian bisa mengerjakan soal tersebut Melalui office online Dengan cara mengetiknya secara langsung Untuk tampilannya Dengan menggunakan office online Ini relatif ya Relatif sama dengan Kalian mengerjakan Word Melalui aplikasi via Windows Setelah selesai mengerjakan Kalian bisa klik file Kemudian save Kemudian kalian berikan nama file Yang kalian simpan di dalam OneDrive Cocoknya disini Tugas Pak Ahmad Setelah selesai mengerjakan Kalian bisa save Oke Terus kemudian kalian bisa menuju lagi Ke menu assignment Setelah itu bisa klik add work Kemudian ke OneDrive Setelah itu bisa klik Ada tugas yang kalian kerjakan Setelah itu di attach Atau dilampirkan Setelah selesai terlampir Maka kalian bisa klik turn in Untuk mengembalikan hasil pekerjaan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya